Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Harus bagaimana menangani anak yang udah kecanduan obat? Obat terlarang, tapi dinasehatin malah balik kemusuhin Usianya udah 45 tahun Mohon sarannya Ustadz Ibu ya, kalau orang kena narkoba itu gak bisa dinasehati Harus diobati Ibu bawa ke dokter ahli jiwa Dokter jiwa nanti yang obati Jadi teman-teman semuanya, kalau orang udah ketagihan narkoba Itu gak bisa cuma pakai nasehat Yang paling parah terus aja di Rukia Punya anak pemakai narkoba di Rukia Gak akan sembuh Udah gitu, ini bukan anak lagi atuh usia 45 tahun Terus aki-aki atuh Jadi memang narkoba itu Betul-betul menghancurkan masa depan Orang udah usia 45 itu kan Usia dimana sudah mengalami kematangan Harusnya Dan kalau sudah berumah tangga Ini anak-anaknya Dipastikan Kalau nikah usia 25 aja Iya kan Kalau 45 Usianya Sekarang berarti kan anaknya tuh Paling tidak sudah SMA Iya gak Kalau dia nikah usia 30 aja Berarti kan anaknya itu remaja Jadi orang kalau udah usia 40 lebih Itu sudah sampai pada usia yang sempurna Ya Artinya 3 per 4 perjalanan hidupnya sudah dia lewati Ini masih pakai narkoba Gak bisa pakai nasehat Uang anak remaja saja Kalau udah jadi pemakai narkoba Gak bisa dinasehatin Anda kudu bawa ke dokter Obati Ya Harus diobati ini Bahkan harus direhabilitasi Mungkin dirawat di rumah sakit jiwa gitu Anda pikir kalau Denger rumah sakit jiwa itu Selalu karena Ya Faktor-faktor Kegilaan Enggak juga Tetapi orang yang Sudah ketagihan narkoba Itu dirawatnya di rumah sakit jiwa juga Jadi anak ibu itu Yang udah aki-aki Umur 45 tahun Udah gak bisa dinasehatin Harus Dirawat di rumah sakit jiwa Harus konsul ke dokter jiwa Ya Gak bisa Pakai rukyah Gak bisa Pakai nasehat Itu yang harus di garis bawah Wallahualam Visso Jangan lupa